Tidak informasi lain, Saudara Satgas COVID-19 Kota Bogor terus berupaya meningkatkan capaian target 100% vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat kawasan wajib vaksin di titik keramaian seperti tempat wisata, pedestrian seputar SSA, dan juga pasar tradisional. Dalam pelaksanaan kawasan wajib vaksin di Pasar Anjar Satgas COVID-19 Kota Bogor, memperlakukan empat titik penyekatan di sana, petugas gabungan melakukan pemeriksaan sertifikasi vaksin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Lingga, wartawan Tribunis Bogor yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Lingga. Ya, siang Nila. Lingga, silakan dengan laporan Anda seperti apa kawasan wajib vaksin yang diterapkan Satgas COVID-19 ini jelang libur Nataru? Ya, Nila dan rekan-rekan Tribuners, menjelang ribu Natal dan Tahun Baru, Satgas COVID-19 Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Keminan Daerah Kota Bogor melaksanakan pengatatan protokol kesehatan dan menerapkan kawasan wajib vaksin. Di kawasan ini, setiap masyarakat yang datang diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi baik dosis pertama ataupun dosis kedua. Di sana, pihak kepolisian, kemudian Satpol PP dan Disuf tetap anggota TNI melakukan pemeriksaan kepada para pengunjung di pasar tradisional. Karena memang kawasan wajib vaksin ini diterapkan di beberapa titik di kawasan pasar tradisional, kemudian di tempat wisata dan titik-titik keramaian lainnya. Seperti itu Nila. Kemudian terkait penyekatan di titik-titik pusat keramaian saat menerapkan kawasan wajib vaksin ini, penerapannya seperti apa, Lingga? Ya Nila, ada sekitar 4-6 titik penyekatan di wilayah wajib vaksin. Yang diantaranya adalah di pasar tradisional, pasar Anjar ini ada sekitar 4 titik ketat, ya ini di Simpang Jalan Sawajajar, kemudian Simpang Jalan Pengadilan, Simpang Jalan M.A. Salmon, dan di depan pasar blok F di sana, petugas melakukan pemeriksaan yang memperhentikan setiap kendaraan yang melintas, ataupun warga yang berjalan di sana, warga ditanyakan apakah sudah vaksin, kemudian diperiksa menggunakan aplikasi lindungi selanjutnya. Jika mereka yang sudah dipaksin akan diberi tanda sehingga tidak lagi ditanya oleh petugas. Jadi para warga ini tinggal menunjukkan tanda yang sudah diberikan oleh petugas sementara itu. Untuk yang belum vaksin, mereka diarahkan ke sentra vaksin terdekat. Karena dari kawasan wajib vaksin ini, pemerintah juga menyiapkan sentra vaksin yang berada lokasinya dekat dengan kawasan wajib vaksin. Untuk efektivitas penerapan kawasan wajib vaksin ini sendiri terhadap peningkatan target sasaran vaksinasi seperti apa, Lingga? Ya, Nila. Dari pantauan kami di lapangan juga penerapan wajib vaksin ini cukup efektif. Karena memang warga sendiri sebenarnya memang mereka ini ingin dipaksin. Namun ketika mereka sudah masuk kepada jadwal vaksinasi tahap kedua, namun tidak ada informasi lebih lanjut dari panitia pelaksanaan vaksin. Kemudian mereka pun bingung di mana harus mencari vaksin. Nah, dengan adanya wajib vaksin ini dan sentra vaksin di dekat pasar tradisional, para pedagang dan masyarakat pun merasa terbantu untuk melakukan vaksinasi. Sehingga mereka pun antusias karena memang di kawasan ini juga disediakan ojek vaksin di mana ketika di tempat wajib vaksin ini nantinya mereka yang akan vaksin diantar oleh ojek vaksin yang merupakan dari anggota Satwantas Poresta Bogor Kota. Jadi peserta ini diantar jemput dari titik mereka berdagang kemudian ke lokasi vaksin. Dan setelah vaksin mereka juga diantar kembali ke tempat berdagang. Seperti itu, Nila. Oke, terima kasih banyak Lingga atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Lingga telah mengimpun wawancara dengan Kapolres Tabogor Kota, Kombes Polsusatio Purnomo Chondro. Berikut laporannya untuk Anda. Ini adalah hari kedua kami melaksanakan kegiatan grebek vaksin di Pasar Anyar, Kota Bogor. Dan Alhamdulillah pelaksanaan kemarin kami evaluasi cukup efektif untuk menjaring masyarakat yang belum dipaksin. Tercatat kemarin sekitar 380 masyarakat sudah tervaksin. Dan kegiatan ini akan terus kami gulirkan, akan terus kami laksanakan agar angka di Petah Bogor bisa tetap stabil tetapi menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk sasarannya, mungkin hari ini adalah di Pasar Anyar. Kedepan kita akan evaluasi aparat di Pasar Bogor ataupun pasar lainnya. Sehingga masyarakat yang akan beraktifitas di kawasan tersebut, kami harus memastikan memang sudah tervaksin. Sistemnya senjaka tangan di area? Memang kami laksanakan ada 4 titik sekat adalah ruas-ruas jalan menuju ke Pasar ini. Itu adalah penyekatan untuk pengurusan vaksin. Dan 8 tim kami laksanakan untuk mobile. Untuk mobile, berjalan kaki, menanyakan apakah sudah vaksin ataukah belum. Dan apabila sudah vaksin, maka kita akan berikan tanda apakah itu dicap atau kita celupkan di pinta sehingga nanti petugas berikutnya tidak usah memerisah lagi. Sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat tetap berbelanja, namun tetap protokol kesehatan di Paturi. Dan juga ada fasilitas antar jemput. Beberapa tempat sekat kami ada yang beberapa cukup jauh, maka anggota kami akan mengantarkan sebagai ojek vaksin, mengantarkan ke tempat vaksin. Sehingga masyarakat juga tidak terwaktunya bisa lebih cepat, karena ini umumnya pedagang. Kalau mereka harus jalan kaki lagi dan sebagainya, mungkin akan mengita waktu mereka pedagang. Sehingga kami mengantarkan mereka sampai ke tempat titik masyarakat yang kami siarkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!